sahabat poin pertama yang harus diperhatikan dalam merawat jangkrik itu yang paling penting adalah makanan sahabat makan dan minumnya jadi harus selalu disediakan dan selalu dikontrol makan dan minum jangan sampai telat ini faktor yang sangat penting untuk jangkrik diatas 15 hari ini nah ini yang poin yang kedua media usahakan media selalu ditambah dinaikkan setelah jangkrik semakin banyak sahabat jadi penting untuk media karena ini media adalah tempat untuk jangkrik bersarang jadi sangat penting untuk selalu ditambah atau dinaikkan bebas untuk media bisa menggunakan nektre bisa juga dengan klaras daun pisang nah untuk yang ketiga yang perlu diperhatikan selain pakanan minuman dan media yang yang paling penting adalah suhu sahabat suhu di dalam box nah sudah seperti yang saya videokan kemarin bagaimana cara membuka atau jarak ventilasi tutup penutup box atau plastik nah itu agar suhunya yang dibutuhkan jangkrik kalau yang sudah umur 15 hari kisaran diantara 29-31 derajat celcius jadi untuk di dalam box suhunya diperhatikan atau dijaga jangan melebih 34 derajat celcius nanti jangkriknya bisa jadi jangkrik panggang nanti bisa mati semua gagal panen untuk poin yang berikutnya untuk poin yang keempat ini sahabat selalu sediakan multivitamin multivitamin bisa berupa sayuran hijau atau semprot multivitamin untuk ayam burung yang penting untuk ternak sahabat bisa juga diterapkan di jangkrik nah jadi agar sehat kesat seperti ini sahabat nah untuk minuman kalau yang sudah umur 15 hari ke atas usahakan pakai ini pakai batang papaya ini jadi jangkriknya nanti bisa kesat tidak basah jangkrik nah untuk yang poin terakhir sahabat ini yang paling penting minta selalu sama yang punya di atas yang yang kepunyaannya di langit dan di bumi sahabat karena ini yang punya jadi harus selalu berdoa minta kepada yang di atas minta kepada Allah supaya jangkrik-jangkrik kita selalu diberi kesehatan ya Allah dan faktor yang terakhir kesehatan si perawat jadi penting juga nanti kalau jangkriknya sehat yang merawat enggak sehat nanti sama aja nanti jadi diusahakan jaga terus kesehatan supaya bisa merawat jangkrik-jangkriknya ini jadi itulah poin-poin sampai nanti jangkrik umur siap untuk dipanen jadi cara atau poin-poinnya seperti yang saya terapkan tadi jadi semoga jangkrik-jangkrik sahabat sehat panen melimpah dan otomatis kalau jangkriknya sudah sehat gemuk-gemuk beratnya oke insya Allah untung sahabat untuk budidaya jangkrik jadi jangan lupa dukung terus channel jangkrik jancok supaya bisa memberikan tips dan juga memberikan sharing ilmu untuk para sahabat peternak jangkrik khususnya bagi pemula ini ya jadi jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh